Itu ada Arsan, Arsan kali ini duel Baru-baru ini Bopo Toh versi Bandung memberikan dukungan sekaligus simpatinya kepada pemain muda Maung Bandung Arsan Bakarin Dukungan Bopo Toh versi Bandung itu mengembuka setelah Arsan Bakarin jarang diturunkan oleh Luis Mila alias menjadi penghangat bench bangku jadangan Maung Bandung Di Liga 1 musim ini Tercatat Arsan Bakarin dicadakan versi Bandung dalam 6 kali di kompetisi Liga 1 2022-2023 Yaitu kalah melakoni pekan ke-2 sampai ke-3 dan pekan ke-6 hingga pekan ke-9 Sedangkan di pekan ke-4 dan ke-5 Liga 1 2022-2023 Arsan Bakarin bahkan tidak dibawa serta versi Bandung Hingga pekan ke-10 Liga 1 musim ini Arkan Bakarin baru turun membela versi Bandung dalam dua laga saja Pemain sayap versi Bandung itu pun baru diturunkan ketika duel kontra Bayakara LC pada 24 Juli 2022 Dan juga laga kontra Barito Putra pada 16 September 2022 Berespon minimnya jam terbang yang dimiliki oleh Arsan, Boboto meminta kepada Luis Mila untuk memberikan kesempatan bermain lebih banyak kepada Arsan Karena dengan demikian jam terbang dan pengalamannya di atas lapangan akan menjadi modal berharga untuk karirnya Hal itu Boboto ungkapkan melalui postingan Instagram Persif dan Arsan Ribuan Boboto memuji penampilan Arsan saat menghadapi LC Bekasi City Lalu bagaimana tanggapan Luis Mila? Juru taktik asal Spanyol itu tampak ingin melihat lebih lama permainan Arsan Bakarin Hal itu dibuktikan dengan keputusan yang diambil oleh Luis Mila Yang ini setelah memainkannya sejak menit awal Mila menarik luar Arsan di awal palpa kedua Kemudian kembali memasukkannya di menit 67 untuk menggantikan Ciro Alves Mila menyoroti hasil pertandingan uji coba ini Menurutnya dia bisa memantau kondisi tim dan perkembangan individu dari pemain Saya merasa ada perbedaan dari permainan di kedua pampak ini Di pampak pertama tim tidak bermain dengan cukup bagus Tidak memulai dengan bagus karena ada banyak kehilangan bola Sikap mereka saat kehilangan bola juga kurang Kata Luis Mila usai laga Setelah mengamati pertandingan melawan LC Bekasi City Mila mendapatkan opsi mengandalkan Deddy Kusnandar, Abdul Aziz, Ahmad Jufrianto, dan Victor Igbo Nevo Mila tidak memasukkan nama Arsan Bakarin dalam opsinya itu Bagi saya lebih baik melihat sisi positif dari situasi ini Bahwa pemain seperti Juppe, Deddy, Aziz, Victor Mereka yang jarang menjadi starting eleven saat masa awal saya melatih di sini Mereka justru bisa menunjukkan pekerjaan yang bagus di atas lapangan Papar Mila Hal tersebut yang menurutnya menjadi kabar yang bagus untuk kedalaman skuadnya Persaingan di dalam tim akan semakin mendarik Dimana para pemain tengah berada di performa terbaik Pas kelatian selama dua minggu secara intensif Bagi saya, ini menjadi kabar bagus bagi persaingan di dalam tim Jadi kami punya 18 hingga 19 pemain yang bisa dipersiapkan untuk menjadi pemain inti Ujar Luis Mila Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!